Intro Wapus, halo internet babang squee disini dan welcome back to video game Clans of Clans Clans of Clans, Clans of Clans Apa kabar Scott Lander, semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Biji mana, biji kuda nih Apa kalian semua sudah mulai merasa tertarik main Clans of Clans lagi Banyak temen-temen gue yang bailik lagi main Clans of Clans Karena banyak sekali update-update yang tidak membuat gamenya rusak Dan bahkan membuat gamenya semakin seru Dan iya, untuk kali ini setelah kalian mendapatkan update, double update ya Banyak sekali wizard yang dikeluarkan COC bulan ini Jadi sekarang ada 3 tipe wizard Wizard normal, wizard api, dan wizard es Yang listrik sama api sih sebenernya ketuker ya Karena kelihatannya api, sebenernya ngeluarinnya listrik merah gitu Yang dibilang wizard biasa, yang listrik ini sebenernya ngeluarin api gitu Dan gue bingung dengan diri gue dan bagaimana politik Indonesia tahun ke depan Daripada bingung, kita langsung aja ke Biasa Bang Scott Habuski Swadulumski, dan ya liat ini disini Disini sudah terbagi menjadi 2 geng Eee, ini, bentar tunggu sebentar Ini ngapain sih Ice Wizard disini? Di geng sebelah anjay, impostor, impostor Dan ya itu yang bakalan kita lakukan sekarang Gue bakalan menyerang dengan menggunakan sebuah kombinasi eksperimental Yang tentu saja bakalan seru banget Kombinasi ini adalah sangat luar biasa kuat Editor langsung keluarin Yes, benar Kombinasinya dengan menggunakan Ice Wizard dan Fire Wizard Dimana gue bakalan pake golem 3 disitu Sebagai tameng gitu kan Tameng di depan dan wizard-wizard cantik di belakangnya Ini adalah sebuah kombinasi yang sangat luar biasa menurut gue kuat Tetapi, tetapi, karena kita pake wizard doang Hati-hati sekali Gampang sekali renyah dan remuk Oleh bagaimana kerasnya dari base-base Apalagi kalo misalnya di TH-TH tinggi Pasti kalian ketemu yang nape lempar bakso Dan Inveno Tower multi-target Ataupun Inveno Tower dari TH Oleh karena itu akan sangat luar biasa Berbahaya sekali Tetapi tidak takut Karena kalo di channel Bobshot ini Kita tidak hanya menyerang dengan menggunakan pasukan yang mainstream Kita harus bikin komposisi yang anti-mainstream juga Ini yang bakalan kita lakukan Jadi langsung aja gue bakalan membagi serangan gue Dengan menggunakan 2 wizard bercampur ini Dan juga di akhir serangan kita bakalan menyerang bareng bersama Tanpa berubah sabasi Langsung aja kita bakalan menuju serangan yang pertama Okidoki, poskiloski, moski-moski Disini ada serangan kita mulai dengan base yang agak super Agak kebuka dulu Agak nyantai dulu Yaitu gue memulai serangan dari bagian bawah sono Kalo membuka dengan menggunakan golem wizard Dan PK Ini gue wipe sih sebenernya Gue wipe with extra steps Gue membuka dengan menggunakan 3 golem Di bagian kiri kanan dan di bagian tengah PK-nya dimana bang Scott? Lu tidak membawa PK Daram, daram, daram PK is coming to your hometown baby Itu dia PK-nya di bagian sana Kita bakalan lihat bagaimana gue menaruh Rack spell gue di bagian situ Biar pada ke tengah Nah kalo untuk menyerang base seperti ini Sebenernya kalo misalkan kalian tidak bisa beres-beres kiri kanannya Mereka bakalan muter Keliling lapangan Keliling lapangan Dan tidak bakalan ke tonalnya sama sekali Oleh karena itu disitu fungsinya dari wizard api Wizard yang sangat luar Wizard listrik sih sebenernya Wizard super lah gue nyebutnya Wizard super adalah untuk membereskan kiri dan kanan Dan disitu adalah Hawk Rider dari Easy Clan Castle Bangskoy Easy Clan Castle Bangskoy disitu untuk mendapatkan satu buah defense pertama Yaitu pelempar bakso yang saat lalu luar biasa menjijikan Bagus sekali Dan gue gak naruh healing Gue gak bawa healing sepertinya disini Tetapi tidak apa-apa Walaupun isi dari Clan Castle gue umurnya pendek sekali Tetapi cukup berimpak Mendapatkan satu buah pelempar bakso Dan pelempar bakso yang kedua Bakalan dihabisi oleh Mami Queen gue yang Berstemakan skin bajak laut Nah PK-nya ada disitu Fungsi PK-nya disini bakalan Oh Anjay Misah juga ya Walaupun satu serangan Mereka tetep misah Liat tuh Geng warna oranya bersama geng warna biru Mereka tidak mau katanya Ih bersabelaan dengan si rambut biru Adalah sesuatu yang najis Cuih cuh cuh Tapi social distancing antara geng Oke mereka akhirnya bakalan berketemu Dengan takdir Dan sementara itu Geng warna biru tinggal tersisa si Abdul Abdul ini tinggal sendiri Sementara trio kuek-kuek Siapa nama Tiga wizard Bang Scott Di episode yang ini Ya gue tau kalian pasti cuman ingetnya Mac Jambul doang Siapa? Gue juga lupa Budi Budi, Anton, dan Mac Jambul Mudah-mudahan Ya itu dia Serangan yang saya tahu Luar biasa kuat Tiga bintang Kembali kita lode si base ini Dengan menggunakan kombinasi wizard tersebut Nah yang selanjutnya juga Tidak kalah menyeramkan Tidak kalah sedih Eh tidak kalah sedih lagi Tidak kalah kuat base ya Kali ini adalah base yang sangat luar biasa Harus di kiri kanannya Di hancurkan dulu Kembali kita taruh disitu Dua buah golem Yang sangat luar biasa Gua kangen banget penggunaan golem Karena Apa ya namanya ya Keren cuman udah mulai Terkikis kekuatan golem tersebut Dan ini dia bagaimana Baksud menyerang Dangan Sangat luar biasa Indah sepasukan wizard Kiri dan kanan disitu Sangat luar biasa Ramai Igigel arti lagi Sudah mulai berfungsi Sementara lagi gue bakalan Meneru rex spell Tempat di ketengah-tengah Agak sedikit menyediakan disana Healing spell gue Bahkan gue kasih free spell Di bagian situ Agar pendempar baksonya sedikit Berbahaya sedikit Ngeram dulu Jangan nyerang Jump spell yang sangat luar biasa Semuanya masuk ke bagian tonal-tonal Sudah kepancing Dan sebentar lagi Bahkan gue aktifkan Ability dari Grand Warren Pas sekali Jump spell Yang selanjutnya adalah Bagaimana Biar mereka semua Tidak tertrap Di tuwi Apa sih namanya Yang itu Inferno Tower Single targetnya Benar-benar menjengkelkan Berhasil membakar Golem Bangskor Tetapi bagusnya adalah Queen gue masih Terlindungi Barbarian King gue Ditargetkan pertama oleh Inferno Tower Single target Agak sedikit nyesek Tetapi gak apa-apa Itu dia ada jawara royale Yang sudah mempunyai skin Dan mempunyai kuepai Di tangannya Mami Dwin Gue berhenti kasih dengan baik PK gue berada di atas Dan Ini liat nih Liat nih Mereka emang kagak mau bersatu ya Emang teritorial gitu Oh Tiga buah wizard Tiga buah wizard Lihat dong Misa Yang warna oranye Misa dengan yang warna biru Benar-benar Lama-lama perang antar Gang ini ya Wizard S Melawan wizard orangnya Tiga bintang Tiga buah wizard Berkumpul semua disana Untuk ngerumpi Dan ngegosip Tetapi tiga bintang didapatkan Dari base keras ini Dan yaitu dia Bagaimana serangannya Sangat luar biasa Keren-keren Dan sangat luar biasa Powerful ya Asik banget Dan Susah Bukan susah sih Apa Harus hati-hati Karena kalau kalian bisa Menyerang base yang Kurang tepat Wizard kalian Harus dilindungi banget Dengan golem Dan mungkin kalian mulai pusing gitu Ngeliat baju bang Bang Baju lu kok Kayak barcode gitu Bang Kenapa Loreng-loreng Pengen lu scan Baju lu Tenang aja Selain baju gue Kalian bisa nge-scan juga Saweria gue Pau ngelagi dong Iya Daripada kalian nge-scan baju gue Silahkan scan Saweria gue Dan Dan bantuin gue Buat anak gue lahiran Ini gue lagi Kere mode on Jadi kalau kalian pengen Ngebantu bang Secara langsung Daripada gue buka membership Potongannya ada youtube gede Gue buka Saweria aja Silahkan Dan kalau kalian pengen Misalkan ngebantu bang Shoot in game Secara class offline Jangan lupa Untuk masukkan kode kreator Dengan cara Klik link di deskripsi Dan Kalau secara manual Ya udah Paham lah ya Di gear Gak usah gue kasih tau lagi lah ya Dan ya terima kasih Buat kalian Clasher-clasher Indonesia Dan juga squad landers Atas dukungannya Thank you banget Kalian sangat luar biasa Berjasa buat hidup gue Dan ya langsung aja Kita bakalan menuju Base yang bakalan kita serang Alright Basenya adalah seperti ini Base kotak-kotak Yang sangat luar biasa panas Gue bakalan mencoba Menyerang dari bagian bawah saja Di kiri dan kanan Dan Mudah-mudahan berhasil Mudah-mudahan gak ke tengah Ini dua lapis temboknya ya Satu Dua Tiga Empat Empat malah Empat lapis Boom Alright Langsung aja Kita bakalan Kirikan kanannya dulu Abawuski Swadwumski Mantap jiwa Oke Beberapa wizard-wizard biru Biar kena Mantap sekali Langsung aja bagian tengah Satu Gue Bawlerai golem Yang sangat luar biasa Ini pasukan utamanya Itu kasihan banget Double giant bomb Agak sedikit berbahaya Pasukan utamanya Bakalan kita taruh disini Joroyal nanti aja Kita bakalan masukin mereka Ke bagian tengah Jump spell di bagian tengah sana Sangat luar biasa Samuanya harus marah Marah sobat Marah-marah Is the best thing That one can end up chief Langsung lagi Kita bakalan coba Jump spell ke tengah Karena sepertinya Susah ini Susah Joroyal di sebelah sana Dan ini harus kita Apa namanya Support Boom Joroyalnya mati Oke Gue bakalan bantu Oh my god Ini harus di freeze-in Kalau gak akan berbahaya Ayo Oh Hawk Rider Hawk Rider To the rescue Oke Gue bakalan fokus Hawk Rider ini Bakalan gue freeze Kembali ke Mono Hawk Rider Tersayang Kamu jangan mati Jangan mati Sudah gue kasih Misteri ilahi Freeze gue terakhir Berhasil mendapatkan Tonalnya agak sedikit Berbahaya Agak sedikit Apa sih namanya ya Eksesif sebenernya Gak perlu Dan yang terakhir Bakalan gue taruh Di bagian atas ini Freeze spell gue Untuk mengamankan Dan mendapatkan Tiga bintang Serangan yang sangat luar biasa Cepat Serangan yang sangat luar biasa Indah Bener-bener bagus Untuk saja gue bawa Hawk Rider Bukan PK Jadi Hawk Rider Langsung menuju Ke bagian Tonal Dan iya Kan Liat ini Misah Misumulo Sebelah kanan Yang petir Sebelah kiri Yang S Mereka semua gak mau Gak mau digabungin Ya gue baru tau Bener-bener gak mau bergabung Gak pernah ada Mereka kompakan Dan kesatuan Antara mereka Itu dia Tetapi itu dia Apa-apa Serangan berhasil Dan mendapatkan Wuk Dikit wuknya ya Gak apa-apa Bonusnya itu Yang penting Dan ya sabar Ya itu dia dulu Untuk episode kali ini Sangat luar biasa Eksperimen yang Bener-bener bagus Gue kalau misalkan Rekomendasikan Ya kalau kalian pengen Fan-fan silahkan Gue rekomendasikan Karena ini cukup kuat Untuk dikombinasikan Tetapi gue kasih tau juga Bahwa beberapa test gue sebelumnya Banyak yang gagal Gara-gara wizardnya Hilang semua Jadi hati-hati Kalau kalian pengen Narrow wizardnya Jadi seperti itu dia dulu Untuk video Class of Clans kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Class of Clans Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax